Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Muhammad Rada Kesertianan Perkenalkan, nama saya, Muhammad Rada Saya, Putri Ejahat Saya, Yulsa Sapi Selamat menajikan Pengertian pengembangan Yang pertama itu, pengembangan organisasi merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh entitas pemerintah agar dapat proaktif dalam menurut itu terjaman. Setungguhnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi menyebab kebutuhan yang dinamis. Fokus pengembangan organisasi adalah mengembangkan strategi yang menjamin tata keolah yang aktif. Menurut Sambi Nampes Yagian mengatakan perlunya perlukan yang harus disadari karena dengan cara ilah amat organisasi dapat diakinkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta mengadusi hal-hal baru metode dan cara kerja dan pangka mungkin memperolehkan visi dan strategi baru. Menurut Eji Setyosno kemerdian efektivitas untuk memungkul efektivitas suatu kegiatan atau kegiatan perlu diperhatikan beberapa yang dikatakan antara lain antara lain memahaman rencana tujuan yang tepat waktu yang tepat kecapaian tujuan dan perubahan nyata pengertian strategi strategi yaitu suatu lembaga pemerintahan yang penting agar lembaga yang disebut dapat mencapai pengajuan dan memberikan layanan dan mencapai hujan yang diinginkan bersama dengan cara yang kompetitif dan efektif maju dan menurutnya suatu organisasi atau lembaga sangat bergantung pada strategi semoga daya manusia metode penelitiannya yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan datanya dikumpulkan melalui teknik observasi pewacara dokumentasi dan studi busapa di mana peneliti melakukan pengamatan langsung dan pewacara di lapangan dan juga mencatat suatu peristiwa yang terjadi di tempat penelitian dan kemudian menyampaikan secara betul selanjutnya masuk ke dalam hasil reko bahasan hasil penelitian di rupa wawancara yang diikuti dengan interpretasi pencarian makna dan kesimpulan para informan yang telah dipilih sebelumnya di wawancara secara terbuka dan penulis menginterpretasikan jawaban mereka untuk membuat kesimpulan tentang bagaimana strategi pembangunan organisasi dalam mencatat efektivitas kinerja pegawai di kejamanan cikere dalam hal ini penulis menggunakan terori strategi menurut Joe Tujuan atau purpose tujuan utama strategi yang dilakukan oleh kecematan cikere untuk menyelesuaikan diri dengan perasaan perlengah undangan yang berlaku juga ini mencerminkan keselarasan dengan prinsip strategis dalam mencapai kepanjangan duit visi dan misi kecematan cikere dijadikan sebagai rada seruntur mencapai di ruang tersebut dalam strategi pembangunan tahan visi dan misi berpohan sebagai pantuan strategis dan memberikan arah umumnya diinginkan pembangunan tahan oleh karena itu menciptakan konsentensi antara tujuan membagi dan visi misi menjadi krusial untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan arah yang diinginkan yang kedua yaitu diinginkan penghubungan pejabatnya setara menunjukkan kesadaran dan peninggungan sekitar melalui program-program tertentu strategi penggemar organisasi diarapan untuk penciptakan hukuman yang konusif bagi kinerja kebawai pada tingkat hukuman terbalik mengandalkan perolahan tata ruang secara rutin dan perolahan pembangunan secara-perolahan secara lukalat menciptakan respon terhadap kinerja paling penghubungan visi yang ketiga dari bidikator kemarahan yang dilakukan di kesempatan citar itu memberikan seran-laki mengembangan organisasi yang diwujudkan melalui penghargaan yang berkutus dan jelas secara membantu pengawainya dalam memahami visi dan tujuan serta kejelasan tujuan organisasi menjadi dasar pengarahan untuk memotivasikan lewanya dalam bentuk program reward yang berarti menciptakan intensif berbaik dan berkonflik di padahal secara yang diwujudkan yang keempat ada tindakan interaction tindakan yang dilakukan oleh kecamatan cikgara merespon permasalahan pelayanan dengan mengambil peringatan berupa evaluasi dan peringatan kepada pegawai yang lapan dalam memberikan pelayanan laka ini mencerminkan keputusan cepat dan responsif untuk mengatasi masalah yang muncul yang berlima yaitu pembelajaran mengidentifikasi pembelajaran yang caput menajemen waktu kemampuan berpengunikasi dan penguasaan pemutus mencerminkan kewayaan lapan kejamanan citaran untuk memastikan kebahagiaan menilai terakhir yang lewat serta diperlukan ekolasi pembelajaran membantu dan mengukur dampak nyata dari program pembelajaran terhadap menerja putar selain teori diatas kudus menggunakan teori efektivitas membangun kudus kudus yaitu untuk memperlukan peringkatan efektivitas kinerja pegawai dalam strategi pembangun organisasi dikacaman citaran sebagai menurut yang pertama ada pemahaman program efektivitas meningkatkan kinerja pegawai dan mencapai tujuan organisasi yang kedua ada waktu yang keempat diperbuat melalui pengalaman strategi time bomb dalam menetapkan dan mengukur tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ketiga waktu yang keempat melibatkan yang keempat yaitu pencapaian dijuan penggunaan strategi pembangunan di buat kegawaan berkatan efektivitas dan menyebabkan karyawan yang kelima yaitu perubahan nyata dalam evaluasi perkelanjutan dan koreksi yang diimplementasikan oleh organisasi ada apa yang sesuai dengan fungsi kerek efektivitas yang terakhir yaitu kesimpulannya ini samatan cikker ini memiliki tujuan utama untuk disayang yang diri pada peranggungan dan peranggungan dan peranggungan dan peranggungan lalu disekinkan keselarasan dengan prisi teknis dalam mencapai kepentingan berbeling dan visi misi samatan cikker dijalinkan sebagai landas mencapai tujuan dan dengan segera yang pemerintahan misi itu berperan sebagai pemerintahan strategis memberikan arah yang diindikan oleh pemerintah dan mempunyai perikatan efektivitasnya dalam strategi pengembangan organisasi kecamanan cikara pemahaman program menekankan pengembangan program pembinaan pelatihan dan kolaborasi aktif dan bergunaan kontribusi maksimal dari seru tim dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kinerja penggawai dan mencapai tujuan organisasi ini itu saja yang berapa tumpuk disampaikan dan presentasikan kurang lebih jangan maaf wassalamu wabarakatuh wabarakatuh